Damaika Tenggara, dulunya tempat ini dikenal sebagai pusat perdagangan pada abad ke-17 dan disebut dengan nama Kota Hitam di bumi karena dahulunya tempat ini merupakan tempat persinggahan bajak laut. Kota yang berada di Laut Karigia ini tenggelam hampir dua abad silam akibat gempa bumi yang sangat dahsyat pada tanggal 7 Juni 1692. Pencadang yang diawali dengan gempa bumi selama tiga kali yang disusul dengan gelombang pasang tersebut telah melalui lantakan kota itu dan membenarkannya ke desa laut. Banyak 2.000 orang lebih tewas seketika dan perugian harta-harta benda tak tertaksir banyaknya. Pada tahun 1966, pemerintah Jamaica mulai melancarkan operasi penyelaman dan penggalian besar-besaran untuk menyelamatkan kisah-kisah dari kota Puan Royal. Meskipun kota di bawah air itu tidak terlalu dalam, diberkisah sekitar 20 November, namun untuk menggunakan artifak-artifik yang tersingga membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Di Italia ternyata juga terdapat kota yang tenggelam, yaitu Bayae. Nama Bayae sendiri diambil dari nama seorang pengembara bernama Bayus yang konon dikuburkan di kota itu. Pada masanya kota ini merupakan pusat fashion dan mode di Italia pada zaman Romawi dan juga sebagai tempat untuk bersantai dan berlibut. Bahkan dibandingkan dengan Pompei, Capri, dan Herculaneo, kota Bayae jauh lebih terkenal. Tetapi sayangnya pada abad ke-8, keindahan kota Bayae harus hancur karena diserang oleh sejumlah orang-orang tak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kota ini semakin sepi karena banyak warganya yang terkena wabah malaria hingga sebanyak 1.500 jiwa meninggal dunia akibat penyakit ini. Hancuran kota ini semakin diperparah karena lotusan gunung berapi yang mengibangkan sebagian wilayah bayae yang tergelam di nekar laut. Pavlopetri adalah kota pulau yang tenggelam berikutnya. Kota yang kini berada di bawah laut Lakonia, Peloponis, Yunani, diperkirakan oleh para arkeolog telah ada pada tahun 2800 sebelum masehi. Tetapi ada yang memperkirakan telah ada sejak tahun 1600 hingga 110 sebelum masehi. Yang menakjubkan meskipun berusia ribuan tahun dan telah tenggelam di bawah laut, namun struktur bangunan dari kota ini terbilang utuh. Salah satunya adalah 15 bangunan yang masih terlihat bentuknya, jalan-jalan, dan juga kuburan. Di kota ini juga banyak ditemukan artefak tembikar. Yang diterkirakan dulunya kota Pavlopetri merupakan kota pelabuhan yang maju dan menjadi tempat bisnis penduduk setempat ataupun dengan pendagang di seluruh Mediteranean. Kehancuran kota Pavlopetri sendiri dikarenakan gempa bumi yang dahsyat yang terjadi di zaman tersebut. Dan situs kota ini sendiri dilindungi oleh badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Yunesto. Berjalan ke negara Jepang, di negara matahari terbit ini terdapat sebuah kota yang telah menggelam, yaitu Yonagumi Jima, yang telah kat di dekat ujung selatan pulauan Ryukyu dan berjarak 120 km dari pantai timur Taiwan. Kota Yonagumi digambarkan sebagai tempat yang luar biasa pada masanya. Dimana di tempat ini juga ditemukan sejumlah artefak dari lempadaan batu yang masih pokok yang juga menggunakan teknologi tinggi untuk memungkirnya. Karena artefak-artefak yang ditemukan tersebut dipahat dengan lempadaan batu. Sepertinya peralatan yang digunakan belum ada pada tempat tersebut. Selain artefak, terdapat juga sebuah piramid misterius. Peradaannya masih menuai kontroversi. Kota ini diduga tenggelam karena gempa bumi dan tsunami pada 2000 tahun lalu. Menurut ahli geologi laut dari Universitas Yonagumi Jima, Masaki Kimura, kota Yonagumi Jima merupakan kota kuno yang telah ada sejak 5000 tahun yang lalu. Selanjutnya adalah kota Sira yang merupakan ibu kota Minoa yang tergelam hampir 3500 tahun silam. Mata yang berada di antara Yunani dan Turki ini terletak di dasar laut dalam laguna Pulau Santorin Yunani yang dulunya merupakan gunung berapi setinggi 1500 meter di atas permukaan laut. Keberadaan kota Tira yang masih utuh di dasar laut ini ditemukan oleh ahli-ahli arkeologi Universitas Atena. Ini terlihat dari sejumlah susulan bangunannya yang bertingkat 1, 2, dan 3. Di dalamnya juga banyak ditemukan artefak Mino dan alat-alat rumah tangga. Tapi tidak satu pun ditemukan kerangka manusia. Para ahli menduga penduduk kota setempat pada masa itu sudah mengenal sistem kanda bahaya. Jika mereka mempunyai waktu untuk mengkonsi dari kota tersebut. Kota Tira sendiri tenggelam karena adanya letusan gunung Santorin pada tahun 1489 Masehi yang disusul dengan adanya tsunami ratusan meter yang menghentang seluruh penjuru laut tengah dengan kecepatan 500 kilometer per jam. Kota Olus atau Olus adalah sebuah kota di Yunani kuno yang dibangun di daerah bernama Elota atau Eloda Greta Yunani. Sejumlah arkeolog memperkirakan kota ini didirikan sejak abad ke-2 sebelum Masehi. Di awal penemuannya, para arkeolog menemukan banyak peninggalan berupa pemakaman dan beberapa benda-benda lainnya. Juga beberapa naskah-naskah kuno dalam rerutuhan yang ternyata menghubungkan kota-kota kuno lainnya seperti Mosos dan Bulabro. Penemuan inilah yang mungkin bisa menjawab mengenai kota Olus. Satu penyebab dari tenggelam kota ini, tetapi hingga sekarang bangunan yang tersisa dari kota Olus adalah beberapa dinding-dinding yang tersebar di beberapa tempat. Kota berikut ini menurut para arkeolog merupakan salah satu dari tujuh kota paling penting di India pada zaman dahulu, yaitu kota Duarka atau disebut sebagai kota emas. Kota yang mempunyai nama lain warakan ini diduga telah berumur lebih dari 9.500 tahun, dan diyakini merupakan tempat di mana Dewa Krishna pernah tinggal. Di kota ini terdapat beberapa peninggalan candi yang masih terlihat di dalam laut. Dan saat ini, para ahli sejarah masih telah mempunyai evaluasi kembali tentang sejarah kebudayaan di daerah tersebut, dan bagaimana kota ini bisa tenggelam. Bahkan keberadaan dari kota ini juga masih menjadi tanda tanya. Ada yang beranggapan kota Duarka berusia 9.500 tahun, namun ada juga yang beranggapan kota ini telah ada sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum masehi. Kemirsa, itulah tujuh kota kuno yang telah tanyalah di bawah laut versi on the spot.